Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dengan minat yang sama. Dengan cara ini, mereka dapat menyajikan produk-produk yang kemungkinan besar akan kamu sukai. Abstraksi dalam informatika itu seperti membuat sebuah model sederhana dari sesuatu yang kompleks. Dalam dunia komputer, abstraksi artinya menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi konsep yang lebih mudah dipahami. Contoh abstraksi. Pertama, abstraksi dalam pemprogram. Pada pembuatan aplikasi, kita tidak perlu tahu bagaimana memori komputer bekerja untuk menulis sebuah program. Kita hanya menggunakan variabel untuk menyimpan data tanpa harus memahami bagaimana data tersebut disimpan di memori fisik. Abstraksinya, penggunaan variabel menyederhanakan cara kerja penyimpanan data dengan menyembunyikan detail teknis di baliknya. Abstraksi dalam peta. Abstraksi dari dunia nyata. Peta adalah representasi dari sederhana, dari dunia yang sebenarnya. Jalan-jalan, bangunan, dan lokasi lainnya digambar dalam bentuk yang lebih kecil dan sederhanakan. Abstraksi dalam informatika, dalam sistem navigasi mobil atau aplikasi peta pada ponsel. Data lokasi kita dan tujuan kita direpresentasikan menjadi titik-titik pada peta digital. Komputer kemudian menghitung rute tercepat berdasarkan data yang lebih diabstrasikan. Algoritma. Algoritma adalah seperangkat instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan terurut yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Dalam dunia komputer, algoritma digunakan untuk memberitahu komputer bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Mulai dari hal sederhana seperti menjublakan dua angka hingga hal yang lebih kompleks seperti mengenali wajah manusia dalam sebuah foto. Contoh algoritma. Satu, algoritma pencarian binar. Dua, algoritma pencarian lebar pertama. Manfaatnya berpikir komputasional itu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Membuat kita lebih terampil dalam menghadapi tantangan, meningkatkan kreativitas, membantu kita menemukan solusi yang inovatif. Mempersiapkan masa depan membakali kita dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Terima kasih. Sekian dari kompo kami. Jika ada kekurangan, sedikit jaman maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.